Yang pemirsa protes hasil penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Kerinci terus bergulir. Beberapa pejabat setempat dan panitia seleksi dilaporkan ke Polda Jambi. Gelombang protes menolak hasil seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Kerinci memasuki babak baru. Peserta aksi yang tergabung dalam Aliansi Honorer Nasional Kabupaten Kerinci melaporkan sejumlah pejabat setempat dan panitia seleksi ke Direkturat Resersi Kriminal Umum atau Direskrimum Polda Jambi. Karena menurut mereka terdapat ada indikasi kecurangan yang dilakukan. Ada pun pihak yang dilaporkan yakni Zainal Effendi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci yang bertindak sebagai Ketua Panitia Seleksi Daerah. Kemudian Efrawadi selaku Kepala Dinas BKD PSDM Kerinci yang bertindak sebagai Sekretaris Panitia. Ada pula Marison, Kepala Dinas Pendidikan Setempat yang juga bertindak sebagai Sekretaris. Menindak lanjuti pelaporan tersebut, Direskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudistira mengatakan pihaknya saat ini tengah meminta keterangan dan mengumpulkan bukti-bukti dari pelapor. Terkait jadwal pemanggilan terlapor, ia mengatakan belum dijadwalkan, namun pasti akan ditindak lanjuti. Ya, kami sudah menerima pengaduan dan saat ini prosesnya sedang mengklarifikasi terhadap pelapor. Jadi prosesnya kita panggil dulu pelapornya, kita membuat pengaduan, kita kumpulkan bukti-buktinya dari pelapor dan juga memberikan saksitasi yang akan dihadirkan oleh pelapor. Terkait dengan pemanggilan ini sudah ada diagendakan tanggal berapa begitu? Untuk panggilan kepada siapa? Kepada yang dilaporkan tadi. Yang dilaporkan? Belum ada. Yang kita dahulukan adalah mengklarifikasi pengaduan yang dibuat oleh pelapor. Jadi tahapan kita dari pelapor terlebih dahulu kita periksa, kemudian saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh pelapor, termasuk bukti-buktinya yang diberikan oleh pelapor. Karena sempatnya baru pengaduan, baru dua surat dan pernyataan-pernyataan. Makanya kita coba panggil untuk kita klarifikasi. Artinya ada tindak lanjut begitu ya? Jelas, tindak lanjutnya jelas, tapi prosesnya, tahapannya kita akan melengkapi terlebih dahulu pemeriksaan dari pelapor dan juga saksitasi serta mengumpulkan bukti-buktinya. Terima kasih.